Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi di Fatul Korib Channel Kali ini Fatul Korib Channel akan membahas mengenai perbedaan notaris, PPAT, dan advokat Rekan-rekan banyak orang yang masih belum bisa membedakan antara profesi notaris, PPAT, dan advokat Bagi masyarakat awam, notaris dan PPAT adalah jabatan yang sama Dan notaris dengan advokat memiliki tugas yang sama Pada dasarnya ketiga profesi tersebut sangatlah berbeda Seorang notaris belum tentu PPAT Begitu pula sebaliknya Sedangkan notaris sudah pasti bukanlah advokat Perbedaan notaris, PPAT, dan advokat dapat dilihat pada dasar hukumnya Definisi, wewenang, keberpihakan, dan yang mengangkat Berikut ini adalah perbedaan dari ketiganya Namun sebelum lanjut, rekan-rekan jangan lupa klik tombol subscribe Agar Fatul Korib Channel ini terus berkembang dan menjadi lebih baik lagi Sehingga bisa memberikan informasi-informasi terbaru mengenai seputar hukum, politik, berita viral, dan lain sebagainya yang bermanfaat bagi rekan-rekan semua Perbedaan yang pertama dilihat dari definisinya Notaris adalah pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta otentik dan kewenangan lainnya Yang sudah diatur dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang jabatan notaris Selanjutnya adalah pejabat pembuat akta tanah Atau yang kita sering kenal dengan PPAT PPAT adalah pejabat umum yang diberi kewenangan untuk membuat akte-akte otentik mengenai perbuatan hukum tertentu Mengenai hak atas tanah atau hak milik atas satuan rumah susun Sedangkan advokat adalah orang yang berprofesi memberi jasa hukum Baik di dalam maupun di luar pengadilan yang memenuhi persyaratan berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang advokat Perbedaan yang kedua dilihat dari wewenangnya Notaris berwenang membuat akta otentik mengenai semua perbuatan, perjanjian, dan ketetapan yang diharuskan oleh peraturan perundang-undangan Dan atau yang dikehendaki oleh yang berkepentingan untuk dinyatakan dalam akta otentik Menjamin kepastian tanggal pembuatan akte, menyimpan akte, memberikan grose, salinan, dan kutipan akte Selain itu, notaris juga berwenang dalam mengesahkan tanda tangan Dan menetapkan kepastian tanggal surat di bawah tangan dengan mendaftar dalam buku khusus Membukukan surat-surat di bawah tangan dengan mendaftar dalam buku khusus Membuat kopi dari asli surat-surat di bawah tangan berupa salinan Yang memuat urayan sebagaimana ditulis dan digambarkan dalam surat yang bersangkutan Melakukan pengesahan kecocokan fotokopi dengan surat aslinya Memberikan penyuluhan hukum sehubungan dengan pembuatan akte Membuat akte yang berkaitan dengan pertanahan Dan yang terakhir, membuat akte risalah lelang Selanjutnya, PPAT PPAT bertugas pokok melaksanakan sebagian kegiatan pendaftaran tanah Dengan membuat akte sebagai bukti telah dilakukannya perbuatan hukum tertentu Mengenai hak atas tanah atau hak milik atas satuan rumah susun Yang akan dijadikan dasar bagi pendaftaran perubahan data pendaftaran tanah Yang diakibatkan oleh perbuatan hukum itu Akte yang dibuat PPAT antara lain Jual beli Tukar menukar Hibah Pemasukan ke dalam perusahaan atau inbrank Pembagian hak bersama Pemberian hak guna bangunan atau hak pakai atas tanah hak milik Pemberian hak tanggungan Pemberian kuasa membebankan hak tanggungan Berdasarkan hal-hal yang sudah dijelaskan sebelumnya Terdapat perbedaan kewenangan antara notaris dengan PPAT Seorang notaris memiliki kewenangan lebih luas dibanding seorang PPAT Jadi jika rekan-rekan ingin membuat sebuah dokumen Perhatikan dulu jenis dokumennya Dan akan lebih nyaman bagi rekan-rekan jika mendatangi seorang notaris yang juga seorang PPAT Sementara kewenangan advokat yaitu memberikan jasa hukum Adalah jasa yang diberikan advokat berupa memberikan konsultasi hukum Bantuan hukum Menjalankan puasa Mewakili Mendampingi Membela Dan melakukan tindakan hukum lain untuk kepentingan hukum klien Perbedaan yang ketiga Dilihat dari dasar hukumnya Notaris diatur dalam Undang-Undang No.30 tahun 2004 tentang jabatan notaris Sedangkan PPAT diatur dalam Peraturan Pemerintah No.37 tahun 1998 tentang peraturan jabatan PPAT Dan yang terakhir advokat diatur dalam Undang-Undang No.18 tahun 2003 tentang advokat Perbedaan yang keempat yaitu keberpihakan Perbedaan utama antara notaris, PPAT, dan advokat adalah pada keberpihakan Notaris dan PPAT tidak boleh untuk berpihak kepada salah satu pihak Notaris harus bersikap netral Sedangkan advokat bertugas untuk mendampingi kepentingan kliennya atau salah satu pihak saja Tugas advokat tersebut tercermin dari arti kata advokat Kata advokat berasal dari bahasa latin advoker yang berarti membela Profesi advokat lahir sebagai bentuk penghormatan terhadap hak asasi manusia Karena setiap orang yang bermasalah dengan hukum hingga dituntut ke pengadilan berhak untuk didampingi advokat Dan tidak ada yang boleh menghalangi orang untuk didampingi advokat saat dituntut di buka hukum Jadi seorang notaris hanya dapat memberikan hasil hukum yang bersifat menghimbau bukan membela Sehingga pihak-pihak yang berkepentingan terhindar dari permasalahan hukum di kemudian hari Oleh karena itu, notaris berperan sebagai pencegah terjadinya permasalahan Sedangkan advokat berperan sebagai pihak penyelesai masalah yang sedang menimpa klien mereka Baik di dalam maupun di luar pengadilan Perbedaan yang terakhir atau yang kelima yaitu pengangkatan Pengangkatan notaris dilakukan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Sedangkan PPAT diangkat oleh Kepala Badan Pertanahan Nasional Dan yang terakhir advokat diangkat oleh organisasi advokat Baik rekan-rekan, itulah tadi perbedaan antara notaris, PPAT, dan advokat Demikian video kali ini, semoga bermanfaat Dan jangan lupa subscribe, like, share, dan komen Terima kasih Wassalamualaikum Wr Wb Terima kasih Berbedaan, berdata, dan lain sebagainya Kini Fatul Korib Channel membuat layanan konsultasi hukum secara gratis melalui grup WhatsApp Bagi rekan-rekan yang mempunyai masalah hukum yang berhubungan dengan kasus sehari-hari Kini rekan-rekan bisa berkonsultasi dengan Fatul Korib Channel secara gratis melalui WhatsApp 0857-9073-6883 Atau nanti rekan-rekan sekalian bisa melihat di deskripsi Ada pun syarat untuk bergabung di grup WhatsApp Fatul Korib Channel untuk mendapatkan konsultasi hukum secara gratis Yaitu Pertama, rekan-rekan diwajibkan subscribe Fatul Korib Channel Share minimal kelima teman rekan-rekan Kedua, screenshot hasil subscribe dan hasil share rekan-rekan Sebagai bukti bahwa rekan-rekan mendukung channel ini Agar channel ini semakin berkembang dan dapat memberikan kemanfaatan bagi masyarakat banyak Terlebih bagi orang yang membutuhkan Demikian informasi kali ini Semoga bermanfaat dan jangan lupa subscribe, like, share, dan komen Terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton